Malah sempat ada yang menjual satu buah koin puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Nah, bagi yang penasaran uang logam atau uang koin terbuat dari emas memang benar-benar ada. Uang dari emas ini di... Tiga uang koin ini dipastikan Bank Indonesia terbuat dari emas, awas jangan sampai tertukar uang lain. Tiga uang koin ini dipastikan Bank Indonesia, BI terbuat dari emas, awas jangan sampai tertukar uang lain. Jangan sampai brother gak perhatikan uang koin emas ini kalau ternyata punya. Karena sudah bisa dipastikan brother akan rugi banget, kalau sampai tertukar dengan koin biasa. Saat ini uang koin memang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Karena beberapa uang koin seperti 500 rupiah bergambar melati atau koin 1000 rupiah bergambar kelapa sawit dijual dengan harga yang sangat fantastis. Fenomena koin 1000 rupiah kelapa sawit masih berlangsung hingga saat ini. Pasalnya, koin 1000 rupiah kelapa sawit emisi 1993 ini dibanderol dengan harga selangit. Seperti barang antik, uang koin zaman dulu memang sering dijadikan koleksi oleh para kolektor. Nilai dan desainnya menjadi alasan uang tersebut dibeli mahal. Seiring berjalannya waktu nilainya bertambah dan desainnya juga berubah. Hal inilah yang membuat uang tersebut langka. Malah sempat ada yang menjual satu buah koin puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Nah, bagi yang penasaran uang logam atau uang koin terbuat dari emas memang benar-benar ada. Uang dari emas ini diedarkan oleh Bank Indonesia alias BI tapi kini ditarik lagi dan dihargai sesuai nilai yang tertera di uang. Ada pun uang logam terbuat dari emas itu dengan nominal 750 ribu rupiah. Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, merupakan uang yang dikeluarkan untuk memperingati perjuangan angkatan 45. Untuk rilis uang ini, Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Harian Nasional Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45. Termasuk uang rupiah khusus atau URK, uang ini dikeluarkan sebanyak tiga pecahan dengan bahan dasar emas yakni. Uang 750 ribu rupiah berbahan emas. Uang 250 ribu rupiah berbahan emas. Uang 125 ribu rupiah berbahan emas. Uang dengan nominal 750 ribu rupiah disebut sebagai uang koin termahal nomor dua di Indonesia. Berbahan dasar emas, tampak belakang uang ini yakni lambang negara berupa Garuda Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tahun 1990, dan Teks Bank Indonesia. Sementara pada bagian depan tampak lambang angkatan, 45 dengan lambang negara Garuda Indonesia yang dikelilingi oleh padi dan kapas. Tercantum pula nominal uang koin tersebut yang tertulis, 750 ribu rupiah. Nah kira-kira brother ada yang punya gani uang koin berbahan emas asli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!